selamat menikmati seolah bosen di rumah pengen jalan-jalan pengen jalan-jalan ke mall so Andrea liat dong guys dia udah bangun dari jam 6 kurang gak nangis cuman apa namanya dia asik-asik main sendiri terus akhirnya Andrea kasih dia susu dan gak tidur lagi sampe sekarang udah dimatiin lampu, suruh tidur, kasih susu lagi gak mau tidur juga dan akhirnya dipindahin sama Andrea di kasur, dia ajakin nonton main-main bentar, eh dia malah ketiduran dan kita sekarang tuh mau pergi jadi mau gak mau kita kayaknya nunggu dia tidur kasih tidur bentar, nunggu dia bangun dulu and ya itu aja sih and don't mind my skin guys i don't know what happened it's just suddenly muncul lagi jerawat nih gak tau kenapa padahal kemarin tuh cejak pake yang skincare itu tuh gue gak pernah ada problem dan sekarang muncul lagi problemnya so i don't know what's wrong jadi please di eh, barem so ya please di ignore aja gue gak tau kenapa ini dan aduh, ayo dong dan gue apa namanya belum pake skincare-nya lagi sih udah 2 hari soalnya apa namanya bukannya apa ya kayak gak tau gue pernah kasih tau lu apa-apa enggak kalau misalnya gue lagi ada jerawat yang aktif gitu gue gak suka ada gue gak suka pakein skincare soalnya bagi gue apapun lah gue gak suka pakein soalnya bagi gue kalau misalnya abis dipakein tuh malah jadi ngisi lagi gitu jadi gue kurang suka makanya nih gue lagi diamin dulu dan selama 2 hari ini gue nyuci muka gak pake sabun karena gue gak kemana-mana juga dan gak pake apa-apa juga jadi cepet pake air doang so ya i hate my skin right now so ya itu aja sih plannya buat hari ini so sekarang gue mau siap-siap and nunggu rewa bangun baru abis itu kita jalan oke so talk to you guys later guys papa pakein baju real kayak begitu nolet rio baru bangun akhirnya jadi kita mau jalan sebentar lagi siap-siap pakai kaki pakai sepatu and OOTD-nya papa and tersesmai OOTD sebenernya gue gak suka terlalu dress up sih kalau misalnya gak pergi kemana-mana eh kalau gak makeup-an bukan kalau gak pergi kemana-mana so this is my OOTD today sepatu Vans and dress day forever 21 gue gak pernah nginget kalau misalnya dressing itu ternyata ketat banget bahkan sama weight gue yang sekarang so gue inget gue pake ini sekali sebelum hamil dan gue coba pake lagi waktu hamil umum jalan 4 bulan itu masih muat gitu loh dan sekarang baru gue pake lagi so gitu aja ya and kita mau jalan sekarang mungkin kita akan pergi makan dulu memper makan dulu ke Java bistro tempat makanan Indo karena laki gue pengen nasi goreng ikan asingnya karena emang enak sih tapi gue ngidamnya tuh sebenernya ketel siram dia ada tapi jauh banget satu jam ngedrive dan gue gak tau worth it apa enggak buat gue ngedrive all the way kesana sebenernya walaupun gue pengen banget lihat guys ini apa sih ini maksudnya apa sih sulit ha ini maksudnya apa tolong dijelaskan yaudah gue mau selesain dulu real pake baju abis itu kita mau jalan so see you guys later bye bye kita lagi di jalan and ini kacamata kalo lu orang familiar ini kacamata yang diambil yang dicuri gue tadi mau ngomong diculik dicuri dan gue beli lagi karena lagi on sale and cuman beda warna aja sih dan actually gue lebih suka yang ini ini warnanya hitam kalo yang kemarin kan brown kembaran sama si mami dan kembaran sama apa maminya iya so ya i like this one even more ini rose gold gitu dan warnanya kayak rose gold tapi matte jadi gak shiny gitu and i like it so ya kita lagi mau on the way sekarang debating sih antara mau ke Borneo Kalimantan atau ke Java Bistro karena Borneo tuh cuh banget guys satu jam dan ini tuh udah setengah 12 jadi kalo nyampe sono setengah 1 terus kalo kita mau jalan-jalan lagi mesti nyari mallnya ada dimana dulu karena gue kurang tau daerah sono kan jadi gak tau mau ke mall yang mana soalnya ini kita mau ke Ontario habis itu kita mau mampir ke Victoria Garden karena gue mau ngambil birthday gift dari Sephora sama Ulta habis di Omels tuh gak ada Sephora jadi gue harus ke apa namanya eh hold on kayaknya dia baru open deh Sephora kalo gue gak salah iya betul iya betul iya betul jadi gak usah tapi piarang ada iya so kita gak bakal ke Victoria Garden seinget gue dia di Omels tuh baru buka Sephora seinget gue dan jadi kalo misalnya emang ada kita cuma muter-muter di Omels doang abis itu jalan pulang sih dan gak tau mau kemana lagi soalnya kita cuman bosan aja di rumah mau jalan-jalan dan gue juga mau cari card holder karena gak tau lu orang pernah liat dompet gue apa enggak dompet gue tuh cuman buat taro-taro kartu doang card holder dan gue suka banget sama dompet gue warnanya lighting gitu itu Andre yang ngeliat sih dia yang kasih liat gue dan gue langsung naksir jadi gue beli and itu yang Steve Madden punya dan gue coba cari-cari lagi gak ada lagi jadi mungkin disitu kan banyak store-store gitu jadi gue akan liat apa namanya liat apa namanya ada yang gue suka apa enggak kalo misalnya di store-store yang individualnya gak ada mungkin gue akan liat di berlinkton karena kita emang harus mampir ke berlinkton juga sih so yeah I'll see you guys when we get siril next turn aja ya soalnya kita mau makan dulu lapar udah gitu disona juga mau kasih real makan solid so oke so safe papa andriel orderan papa nasi teri nasi ikan asin nasi ikan asin dan kita order satu padang pertama kalinya gak tau jadi mau nyobain anak apangka dan orderan gue nasi campur jangan makan oke kita baru selesai makan kayaknya gue pake salada baju merasa blurry banget perut gue soalnya kenyangan kita pesen 3 makanan akhirnya kita nambah sate padangnya itu tadi kan ya boleh lah sate padangnya untuk melepas kangen kurang iya kurang bumbunya tapi kalau untuk melepas melepas kangen lo orang pengen makanan apa sate padang ya boleh lah itu untuk dicoba tapi ya tetap masih mantep kan yang di Indo jadi apa namanya not bad gitu dan kalau menurut gue sih cukup pricey ya itu kalau gak salah 12.99 so tapi overall it's okay lah it's fine gitu and apa namanya kenyang banget jadi perut gue tuh merasa blurry banget dan bajunya tuh randang gak ketat tapi bajunya tuh ngikutin badan gitu jadi gue kurang apa namanya kurang suka baju ketat-ketat sebenarnya tapi it's fine so sekarang kita lagi mau menuju ke Ontario Mill buat jalan-jalan and by the way guys real tuh udah tadi tuh rewel mati gak mau ditaro di gendong tapi sambal duduk gak mau di gendong sambal duduk gak mau di gendong sambal duduk gak mau dia nangis-nangis mulu maunya tuh kita berdiri sambal jalan gitu jadi apa namanya ya gitu dia rewel banget tapi untung apa namanya dikasih makan solid kan gue bawa solid yang homemade punya yang gue bikin dia abis sih 6 oz gue kasih gak actually 7 oz i think so ya abis abis itu kita kasih dia tidur yang tadi yang gue kasih gue rekamin terus dia apa namanya fine kita kasih nonton juga sekalian biar dia gak rewel dan abis itu ya fine-fine aja sih dan kita buru-buru soalnya udah jam 1 kita masih mau jalan-jalan dulu di mall ini sih of course kayaknya bakal pulangnya terus rada maleman soalnya kalau pulang sekitar sore tuh macet soalnya ini hari biasa kan jadi macet freeway jadi mungkin pulang rada maleman so we'll see so see you guys when we get it almost so guys gue ketemu yang sama precis sama dompetnya cuma beda bahannya ini kayak leather gitu tapi yang gue punya tuh bukan leather jadi lebih empuk jadi gue mungkin akan pass sama ini karena murah banget tapi gue suka banget sama warna ini sebenernya the only problem is is too much space and i don't like it ini tuh kayak bener-bener kayak dompet tapi nanti cache-nya jadi kelipet-lipet gue gak suka moga-moga bisa ketemunya seperti ini tapi dengan warna jadi baliknya terserah ya guys gue baru keluar dari Ulta tukerin birthday gift gue dapet dry shampoo dari Living Proof gitu yang mini size lumayan sih 14 dolar jadi gue gak perlu bayar dan kalo misalnya ada Sephora gue juga mau ke Sephora buat ngambil birthday gift ya gue guys they open sell me-sell me here ini tuh suami-suami tuh kayak ikan kayak apa sih roti ikan gitu dalamnya ada isinya terus atasnya tuh ice cream gitu favorit banget banget-banget-banget dan mereka tuh jauh banget di downhill dan kayaknya mereka baru buka disini gitu jadi so sorry ini kayak gini ya guys ikannya ikan tangap gitu baru banget i love you i love you i love you ini dia guys ini punya Andre milberry ini gue punya matcha oreo dan dia lagi mau dikasih duduk karena dia bangun jadi dia bisa liat-liat guys ini yang kemarin mod apa warnanya sama brandnya sama cuma modelnya beda bagus nggak gue lebih suka yang ini soalnya gak ada tempat buat taruh cash gitu karena gue kan emang jarang bawa cash kan jadi gak butuh cash sebenarnya cuman kurangnya ini tuh cuman satu gak ada tempat buat taruh ID maksudnya bisa taruh ID disini tapi mesti keluarin masuk kalau misalnya mereka mau ngeliat ID ini juga sih gue suka soalnya ini emang cuman khusus buat tempat kartu tapi sama kalau ID mesti keluar masukin tapi gue suka sih modelnya so itu lebih ID-nya lebih susah lebih gampang jatuh mendingan yang mana yang ini yang ini lebih susah terlalu lebar iya so maybe not that one tapi I like this one tapi ya itu yang gue pikirin tempat buat ID-nya itu loh guys gak apa-apa aku mau nemukan lagi ini kan tempat emang khusus buat ini kartu tapi ini ada tempat cash-nya gue gak suka kalau cash itu dilipat-lipat sebenarnya eh ya iyo juga gak suka ya tapi ini doang adanya papa itu kan aku yang pilih kan hebat ini doang ada gelan gelan ayo lihat kita makan lagi guys makan banana and baru guys keulang lagi tau gak papa lupa masukin botol susu papa lagi nih salah iyalah soalnya dia yang terakhir naruh air dan dia lupa bawa botol susu terus tadi nanyain gue botolnya mana aku bilang what ini nih jadi mau gak mau dikasih makan solid dulu ngambil rumah baru dikasih minum susu deh dia udah mulai lapar makanya kita kasih makan solid untung gue bawa solid 2 hari ini so yep and the good thing dia gak rewel sih lihat tadi ya anaknya anak pinter and by the way gue gak jadi ngambil dompetnya juga sih yang tadi namanya gue kurang srek dia gak ada tempat buat naruh ID gitu jadi gue kurang srek aja makanya gue gak ngambil so yeah hopefully we can find the one that I like kayak yang kemarin punya yang ilah oke guys kita beli ini dari Miniso minivan yang waktu itu kita mau beli cuman gak ada out of stock parfum buat Andre soalnya dia cuma punya suatu parfum sama dibawahnya gue beli scrunchie yang kita dapet ini taman baru buat Riel for free enak ya tapi temennya udah di tendang-tendang kebawah papa decided tiba-tiba mau beliin gue late present late gift board base for me so dia beliin gue tas case bed tadi kan gue cuma mau nyari dompetnya doang yang buat kartu ketemu siang gue suka dan dia tuh ada seset gitu sama tasnya terus kata papa karena lagi rediscount sell 70% plus 20% off jadi gue nanya harganya berapa dan murah banget jadi kata papa yaudah ambil aja buat hadiah ulang tahun dompetnya penipuan dari kelas 20 jadi gue mau ambil dua-duanya seset gitu dompet sama tasnya nanti gue kasih liat iya tadi apa namanya kalau tasnya gitu dapet 70% off plus 20% off cuman dompetnya apa tadi dia bilangnya pas ngitung-ngitung 70% off plus 20% ternyata pas gue mau check out dia bilang kalau dompet cuma 70% doang jadi tapi gue bilang yaudahlah gak apa-apa biar seset so thank you papa i love you sampe rumah guys so gue lagi nyuci apa namanya boneka-bonekanya real so tadi boneka yang di mobil yang biasa dia bawa keluar eh yang biasa kita bawa-bawa di luar itu jatoh ke jalanan jadi kotor so really quick aja gue mau show yang kita beli hari ini dan yang kita dapet so kalau tadi kurang jelas ini yang gue beli dari Miniso ini van yang kemarin gue mau beli itu dia out of stock cuma ada display-nya doang dan ini tuh lebih kenceng daripada kipas real dan ini hand punya yang dipegang USB punya ya dan dari Sephora birthday gift gue milih yang ini yang cuang elephant apa sih itu jelly cleansernya sama ini and then udah and ini dia parfum beli di Miniso buat laki gue kita sering beli parfum di Miniso sih guys soalnya murah walaupun gak tahan lama ini gue beli scrunchy karena scrunchy gue ada di makeup bag gue yang diambil sama orang itu tersangka itu dan ini birthday gift dari Ulta ini dry shampoo living proof aduh mana sih kok gak fokus come on come on there you go dry shampoo yang mini size travel size punya and ini dia hadiah dari papa and itu orangnya karena dia tahu ulang tahun gue jadi gue dikasipin gue dikasipin dari Kate Spade ini dia guys bagnya tadaaa it's so cute gue emang nyari bag warna hitam kan yang kecil biar bisa buat jalan-jalan and ini dia dompetnya jadi sepasang begitu deh so ya I like it thank you papa yeay oke ini dia kalau dipake guys kayak begini tadi ada versi gedenya sih gue gue kayaknya lebih suka yang kecil soalnya yang gedenya cuman beda 30 dolar tapi lebih gede cuman kayaknya gue lebih prefer yang kecil ini lebih cute dan lebih praktis untuk dibawa kemana-mana kalau yang gede gitu gak bisa buat selempang begini jadi kenapa gue milih yang kecil juga dan ini bisa diselempang bisa dibeginiin atau juga bisa diangkat seperti ini mana nah jadi dua begini kayak gini atau di pegang aja kayak begini so ya I like it and then for walletnya for walletnya ini ada buat gantungan kuncinya and it's really simple ini yang gue cari juga modelnya jadi kalau kita buka ini buat tempat coin disini terus kalau dibuka tempat kartu 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 sama ID and ini tuh gak ada walletnya jadi ini memang bukan wallet ini cuman tempat kartu doang makanya gue suka sama yang ini dan yang kayak gue bilang sepasang jadi love you love you so abis ini gue mau kasih real makan tuh liat ini guys dia udah kelaparan nih liat kayak begini ini pasti lagi makanin selimut gue nah so gue mau kasih real makan solid dulu kayaknya gak bakal dimandiin untuk kemaleman dan dingin juga abis itu kalau misalnya dia masih lapar mungkin gue akan kasih dia susu dan kasih dia istirahat aja tiduran so udah tadi di mobil kan duduk gitu aja sih guys so gue ending aja vlognya sampe disini thank you so much for watching if you guys like this video jangan lupa to subscribe like, comment, and share and we'll see you guys soon in our next vlog bye 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 oh by the way kita kedatangan tongsus baru jadi kita gak perlu copot pasang yang ini jadi kalau misalnya buat jalan-jalan kita pake tongsus yang kecil gitu so ya bye